Hari ke-7, keliling kota Istanbul. Hari ini kita akan menuju ke kota Istanbul, dan setelah semalam menginap di kota Bolu. Perjalanan ini memakan sekitar 3 jam. Dan kita sudah sampai di kota Istanbul. Sebelum jalan-jalan keliling Istanbul, kita isi tenaga dulu. Kita akan makan di bawah Jumbatan, di tepi Selat Bosporus. Dan menu hari ini, karena di tepi laut ya, kita akan makan ikan. Hari ini kita tidak akan naik Bosporus Cruise, karena itu jadwalnya untuk besok, hari terakhir. Tetapi hari ini kita akan mengunjungi Hagia Sofia, sebagai tempat pertama yang akan dikunjungi. Di Jumbatan ini memang banyak sekali ditemukan warga lokal yang terlihat sedang memancing ya. Dan mereka seringkali dapat ikan yang besar juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan natuurlijk terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Istanbul memang sering ditemukan pedagang yang menjual simit ya di Tourist Attraction Seperti yang kita beli di hari pertama Sekarang kita akan mengantri Cukup panjang untuk masuk ke Hagia Sofya atau dalam bahasa Turki Aya Sofya Untuk masuk ke dalam Masjid Hagia Sofya Bagi kaum wanita harus menggunakan kerudung ataupun kain yang bisa menutupi bagian rambut, kepala, dan sekitarnya Dan jika tidak akan ditegur oleh petugas tempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adit members Gue cerita sedikit soal sejarah dari Hagia Sophia. Dimana Hagia Sophia dibangun pada abad ke-6 sebagai gereja Byzantium. Dan kemudian beralih fungsi menjadi gereja Katolik pada abad ke-13. Bangunan ini kemudian diubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed II, penakluk Konstantinopel pada tahun 1453. Saat berubah menjadi masjid di era Sultan Mehmed II, banyak mosait dan lukisan bercorak Kristen yang menghiasi bangunan Hagia Sophia ini ditutupi dan diplester. Pada masa Kesultanan Ottoman, struktur bangunan Hagia Sophia pun memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Misalnya, Mihrab yang kemudian dibangun, hingga pendirian empat menara yang digunakan untuk melantunkan adzan. Selepas Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi negara republik, Hagia Sophia pun kembali beralih fungsi. Pendiri dan Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Namun, status Hagia Sophia sebagai museum pada akhirnya dicabut pada 10 Juli 2020, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid ini menuai banyak kontroversi. Saking kontroversialnya, Perdana Menteri Kyriakos Misotakis dari Yunani menuding keputusan itu sebagai penghinaan terhadap karakter ekumenis dari Hagia Sophia. Selamat pagi, berikutnya berikutnya. Perubahan, perubahan nahi, perubahan mereng分u. Perubahan, perubahan masuk ke dalam Hai Pasir, ikan, perubahan dan Ketua. Perubahan, 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 perubahan. Bangunan yang ada di depan itu namanya Blue Mask dan sebenernya gue masuk ke dalam cuma sayang lagi di renovasi jadi gak terlalu banyak video yang gue hampir. Sekarang kita akan berjalan menuju ke Grand Bazaar, sebuah pasar yang berusia lebih dari 500 tahun. Dimana selain menjadi pasar tertua, Grand Bazaar juga menjadi pasar terbesar dari pasar sejenis yang ada di seluruh dunia. Coba tebak, tahun berapa pasar ini berdiri? Belum ya? Ya udah gue langsung kasih tau aja tahun 1455, yaitu pada masa pemerintahan Kekaisaran Ottoman. Masih inget gak dengan restoran yang ada di depan itu? Baran Restoran? Kalau yang nonton dari hari pertama, harusnya inget sih. Ya itu adalah restoran yang gue kunjungin di hari pertama. Kita sekarang gak makan lagi, kita cuma lewat door. Karena sebentar lagi kita akan sampai ke Grand Bazaar, so gue mau cerita dikit lagi soal Grand Bazaar. Pasar ini memiliki luas sebesar 54.000 meter persegi, dengan 61 jalan tertutup dan lebih dari 3.000 toko yang dapat menarik pengunjung. Dimana sebanyak 250.000 hingga 400.000 orang bisa datang setiap harinya. Dari nge-nge. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam Grand Bazaar, dan kita coba lihat ada apa aja sih barang-barang yang dijual disini. So, let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah lumayan banyak nih dapat oleh-oleh dan souvenir yang harganya cukup murah di Grand Bazaar tadi. Dan haus banget gak sih? Pengen yang segar-segar apa ya? Wah ini segar banget nih, cuacanya panas, langsung adem, dan langsung jadi banyak gaya setelah minum. Setahun lagi, Koko nanti 23 tahun. Akhirnya Indonesian Restoran Makanan Indonesia. Wah ini udah gak sabar banget nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah mengisi tenaga dengan makan malam, sekarang kita akan menuju ke hotel untuk bermalam. Gak kerasa ya, besok udah hari terakhir. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!